Saudara kita telah terhubung dengan Ibu Kestri Meher, Satgas Penanganan COVID-19 Perlindungan Nakes. Selamat sore. Selamat sore Ibu Meher. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Virus Corona varian Omikron ini sudah terdeteksi di Indonesia dan ditemukan di Wisma Atlet. Ibu Meher, kita ingin mengetahui bagaimana kondisi para nakes di Wisma Atlet saat ini. Ya, saat ini kita ketahui ya jumlah tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayor ini sangat terbatas. Dengan adanya Omikron ini akan segera diberlakukan isolasi di area Wisma Atlet tersebut. Dengan tujuan untuk mengurangi dan memutus penularan varian Omikron. Dimana varian ini kita mengingat kembali sangat mudah menular. Maka kebutuhan nakes kita minta dan kita ajukan dari Dinas Kesehatan Jakarta. Kalau untuk pelacakan para tenaga kesehatan di Wisma Atlet sendiri seperti apa, Bu Ketri? Sebenarnya tidak ada perbedaan pelacakan kontak ya antara masyarakat dengan nakes. Hanya di sini yang membedakan adalah tempat kerjanya saja. Dimana nakes ini memiliki tempat kerja yang sangat beresiko. Maka untuk pelacakannya harus lebih difokuskan daripada masyarakat umum. Nah, karena kita tahu kontak tracing ini kan memiliki tujuan ya untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola orang-orang yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi. Nah, untuk mencegah penularan tersebut maka kontak tracing ini sangatlah penting untuk kasus yang terkonfirmasi dimana memiliki hasil PCR yang positif. Kenapa? Karena dapat menularkan penyakit sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari sesudah timbulnya gejala. Maka karena itu harus benar-benar difokuskan untuk pelacakannya terhadap nakes. Ya, karena kita tahu para tenaga kesehatan ini yang paling rentan ya bisa terpapar. Kalau sudah melakukan pelacakan kontak erat terhadap para tenaga kesehatan, kalau dari tim Satgas sendiri antisipasi apa yang disiapkan dan dilakukan untuk mencegah para nakes ini bisa terhindar dari penyebaran virus corona varian Omikron ini? Ya, pemerintah dan Satgas secara khusus memberikan perlindungan tambahan kepada nakes. Yang kita ketahui dimana nakes ini kan sehari-hari dihadapkan dengan resiko tinggi penularan. Oleh karena itu, maka tenaga medis sebelumnya diberikan boster terlebih dahulu. Dan yang pertama yang mendapat boster adalah tenaga medis. Selain itu juga, kita tidak lupa menghimbau agar selalu menggunakan APD yang sesuai dengan levelnya. Lalu pastikan juga untuk memeriksa ketika memeriksa si tenaga medis memakai masker medis dan si pasien juga memakai masker medis. Nah, kita juga menghimbau untuk tetap menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan rutin yang difasilitasi oleh pihak pemerintah dan Satgas. Ada antisipasi yang khusus tidak untuk para nakes ini? Buka Estri mengingatkan Wisma Atli beberapa tower juga sudah dilakukan penutupan total. Para nakes atau pasien yang ada di sana tidak boleh berkeliaran atau berpindah tower begitu? Ya, ada langkah Satgas untuk nakes yang secara khusus itu ada empat poin. Yang pertama itu kewajibannya adalah kita dari Satgas ini melengkapi APD untuk nakes. Dimana yang kedua juga memberi fasilitas pelayanan hotel dan asrama apabila nakes ini terpapar ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan testing setiap 14 hari atau 2 minggu. Yang terakhir adalah memberikan perlindungan ya baik secara finansial atau lain sebagainya kepada nakes yang terpapar. Itu empat langkah yang diberikan Satgas kepada nakes. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Ibu Kestri Meher Sandgas penanganan COVID-19 perlindungan tenaga kesehatan.